Halo sahabat semua, dimanapun Anda berada, jumpa lagi pagi hari menjelang siang ini bersama saya Mas Kumitir. Baik sahabat, perlu saya sampaikan bahwa pagi menjelang siang ini ternyata hujan ya, tadi saya juga perjalanan kehujanan sampai di kandang yang baru ini juga masih rintik-rintik hujan rintik-rintik, tapi tidak apa-apa, saya akan memberikan informasi terkait perkembangan pembangunan kandang sapi ini. Jadi sahabat, kandang sapi ini atap asbestnya ini sudah selesai dipasang dan cukup rapi ya, jadi menyambung dengan kandang yang lama, nah ini jadi lebih panjang ke sini. Sementara hari ini, Mas-Mas Tukang dan Mas Maruf ini menyelesaikan pembuatan palongan untuk tempat makan sapi. Dan di depan kandang sapi yang baru ini, jalur saluran airnya sudah terbentuk ya, memanjang ya sekitar 25 meter langsung ke sungai kecil. Terima kasih telah menonton! Sementara itu di bagian lantainya, ini sekarang ini lagi proses plaster lantai atau pengecoran lantai yang dilakukan di dalam kandang karena memang sudah tertutup, karena ini kondisinya hujan. Sementara itu, Mas Maruf lagi membuat kandang sapi. membuat cor-coran untuk tempat palongan ini ya, ini tingginya sekitar 15 cm ke atas. Nah ini nanti mau dicorro. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! baik sahabat semua sekarang kita langsung menuju ke depan melihat sesuatu yang baru, dimana kemarin sore jam 2 itu Pak Joko membeli sesuatu baik sahabat dan pagi hari ini di depan ini masih grimis ya ini terlihat tanahnya ini sudah padat sehingga bisa dilewati tinggal nanti yang dicor jalan masuk itu nanti tinggal diuruk saja atau mungkin bisa jadi dikasih batu-batu sedikit dicampur dengan tanah biar kuat untuk dilewati truk mengenai kondisi gudang bataku ini ini banyak informasi yang beredar disini bahwa dalam waktu dekat ini langsung akan beroperasi mengenai pembuatan bataku jadi artinya Pak Joko ini sangat serius untuk segera berbisnis bataku karena ini akan memberikan dampak positif bagi Pak Joko dalam memulai bisnis baru jadi untuk memulai bisnis pres bataku ini Pak Joko sudah membeli mesin paving block seperti ini ya ini sekali pijit ini ada dua yang keluar nanti jadi speknya ini kemungkinan sama seperti pabrik atau produksi bataku lain biasanya panjangnya ini 2500 mm lebarnya 850 mm dan tingginya 3000 mm jadi mesin paving block ini merupakan mesin yang cukup efektif dan efisien dalam mencetak hasil bataku sehingga akan memberikan dampak positif pada hasil bataku menjadi makin lebih mudah dan makin banyak dan ini sahabat ini adalah mesin penggerak diesel yang lama yang diberi sekaligus dengan mesin paving blocknya jadi ini bawaan dari mesin paving block oleh karena itu untuk menunjang kelancaran pembuatan pres bataku akhirnya Pak Joko membeli mesin penggerak baru mesin diesel yang dibeli Pak Joko ini saya yakin sangat mumpulkan jadi mesin penggerak baru mesin diesel yang dibeli Pak Joko ini saya yakin sangat mumpulkan ini karena mesin diesel ini memiliki kekuatan 8 horsepower atau 8 HP dengan kecepatan rata-rata 2600rpm jadi sangat cepat sekali jadi oleh karena itu dengan adanya dua mesin diesel nanti diharapkan target bataku ini untuk di awal-awal ini ini akan memberikan hasil yang lumayan jadi artinya Pak Joko tidak perlu mulu-mulu demikian yang diinformasikan yang penting ketika produksi bataku ini selesai harga bisa bersaing di pasar sehingga nanti akan mampu memenuhi pasar lokal khususnya di daerah Banyuwangi menurut Pak Joko bisnis ini sangat menjanjikan di masa depan prospeknya juga cukup bagus mengingat hampir rata-rata hunian rumah yang baru saat ini lebih banyak menggunakan atau memakai bataku oke sahabat semua dimanapun anda berada demikian tadi informasi terbaru terkait perkembangan gudang bataku milik Pak Joko atau Varel Prayuga terima kasih sahabat sudah menyaksikan video ini semoga bisa terhibur sampai ketemu lagi dadah adah 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 adah